Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Hari ini saya akan berbagi sebuah informasi tentang properti Properti ada dua Ada yang properti untuk diperdagangkan Dan ada juga properti untuk diinvestasikan Ada banyak orang ingin membeli properti Semisal untuk yang pertama yang untuk yang berdagang Beli properti tahun ini semisal tahun 2019 Kemudian 2-3 maupun 5 tahun ke depan Harga properti itu naik dari semisal 300 juta Properti itu naik seiring berjalannya waktu sampai tahun 5 Properti itu menjadi 600 juta bahkan 800 juta Naiknya berkali lipat Itu sebagai properti yang untuk berdagang Ada juga properti sebagai investasi Dia membeli properti yang mana properti itu akan menghasilkan Jadi properti bisa juga untuk investasi dalam hal disewakan atau dikontrakan Sehingga cash flow itu jalan Kemudian properti itu juga bisa setelah disewakan atau dikontrakan bisa juga dijual Sebagai mana properti itu bisa diinvestasikan Sebenarnya properti itu ada dua itu Jadi ada orang berpandangan untuk berdagang properti Ada orang berpandangan untuk berinvestasi Tergantung kebutuhan orang tersebut Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Karena terus akan berbagi informasi Dan terupdate tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh